Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Marda Channel. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ladang subur dan pepohonan hijau, hiduplah seorang petani bernama Pak Tani. Setiap hari, Pak Tani bekerja keras di sawahnya, menanam padi dan sayur-sayuran. Dia dikenal sebagai petani yang jujur dan rajin, selalu menghargai hasil bumi dengan penuh rasa syukur. Suatu pagi yang cerah, saat Pak Tani sedang menjabut rumput di ladangnya, tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik di antara semak-semak. Dengan penasaran, ia mendekat. Ternyata, seekor tikus kecil berwarna abu-abu muncul dan tampak jemas. Apa yang kau lakukan di ladangku? Hai tikus, tanya Pak Tani. Bukan sembarang tikus. Aku adalah Raja Tikus. Jawab tikus itu dengan suara percaya diri. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Pak Tani terkejut, tetapi dia ingat bahwa setiap makhluk memiliki peran dan arti dalam ekosistem. Apa yang bisa kubantu? Raja Tikus. Raja Tikus menjelaskan bahwa di kerajaan tikus, ada masalah besar. Pakan makanan mereka mulai menipis karena gundukan tanah yang dibuat oleh manusia membuat tanaman sulit tumbuh. Jika kami tidak mendapatkan bantuan, kami akan kelaparan. Ujarnya dengan suara sedih. Pak Tani tergerak oleh kisah Raja Tikus. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan menanami ladang ini dengan biji-bijian yang bisa kau makan setelah panen. Raja Tikus sangat berterima kasih. Dia berjanji akan mengajak semua tikus di kerajaannya untuk menjaga ladang Pak Tani dari hama dan gundukan tanah yang merusak. Selama beberapa minggu, Pak Tani bekerja keras menanam biji-bijian. Sementara Raja Tikus dan para pengawalnya mulai membersihkan area sekitar ladang dari hama yang merusak. Mereka berkolaborasi dengan sangat baik dan ladang Pak Tani semakin subur. Saat panen tiba, hasilnya melimpah. Pak Tani sangat senang melihat padi dan biji-bijian yang tumbuh subur. Raja Tikus dan semua tikus di desanya pun berkumpul untuk merayakan kesuksesan mereka. Dari hari ini, kita adalah seputu, kata Raja Tikus. Aku akan memastikan tidak ada tikus yang merusak ladangmu. Dan kamu akan selalu menanam makanan untuk kami. Pak Tani tersenyum, merasa senang memiliki teman baru. Sejak saat itu, mereka sering bekerjasama, berbagi hasil, dan menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka. Kisah Pak Tani dan Raja Tikus menyebar ke seluruh desa, mengingatkan semua orang bahwa meskipun mereka berbeda, kerjasama dan saling menghormati antara manusia dan hewan dapat menciptakan kebaikan bagi semuanya. Dan begitu, persahabatan antara Pak Tani dan Raja Tikus menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi.